Ya pemirsa kejasaan tinggi kalsel gelar pencanangan zona pembangunan integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2021. Kegiatan komitmen WBBM bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas Rabu Tadi. Guna amanat perintah pimpinan dan presiden untuk membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2021. Kejaksaan tinggi kalsel melakukan penandatanganan fakta integritas yang berlangsung di aula Adiaksa Rabu kemarin. Menurut kejati kalsel Rudi Prabowo Aji, hal ini merupakan pencanangan hukum agar memberikan area perubahan bagi pelayanan untuk wilayah kejati kalsel. Dalam hal ini pihaknya berbenah untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Serta salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien. Kejati meminta kepada masyarakat, serta awak media apabila ada jajarannya tidak melayani dengan baik atau meminta imbalan dalam pengurusan agar melapor atau berkirim surat ke pihaknya untuk segera ditindak lanjuti. Nanti saya pesan juga kepada teman-teman media, apabila mendapat keluhan dari masyarakat, mendapat informasi masyarakat bahwa kejati kalsel dan jajarannya kurang memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, Tolong sampaikan. Tolong sampaikan. Karena kita benar-benar deh, benar-benar mau terbuka, mau transparan, mau memberikan pelayanan yang paling baik. Tentunya itu harus dihubung oleh teman-teman media. Predikat layak tidaknya kejaksaan tinggi kalsel menjadi wilayah birokrasi bersih melayani akan diumumkan bulan Desember mendatang melalui Menpan RB. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AI News, melaporkan.